Hai hola sobat isi mentoflog kali ini kita akan membuat sebuah dokumentasi video ini apa pemasangan jalur pedok pada CPR 250 RR oke yang pertama saya lakukan adalah datang ke tukang bubut karena yang bisa mengerjakan ini adalah salah satunya tukang bubut karena kita harus memperbesar lubang yang ada pada swing ampnya CPR 250 RR menggunakan ukuran tertentu ya nanti kalau ukurannya lupa saya kalau lebih detailnya kalian bisa datang langsung aja nanti biar mekanik tukang bubutnya yang menentukan setelah dibur lalu dilakukan tapping tapping adalah suatu cara membeli memberikan alur pada swing amp jadi nanti biar bisa dikasih murd nah seperti itu alat apa tappingnya lalu di sebelah kanan sudah kita pindah ke bagian swing amp sebelah kanan nah ini setelah dibur bapak mekaniknya melakukan tapping lagi menggunakan type ukuran tertentu ya disesuaikan aja besar Oh ya untuk menonton jalur yang saya gunakan itu ada di video sebelumnya jalur yang yang saya beli itu sebenarnya kayaknya kurang PNP bukan peruntukannya untuk CPR 25 RR namun kata sellernya itu bisa dipakai ya bisa sih terus telah melakukan tapping ini saya melakukan penyesuaian yang tertentu memberikan alur biar dia tuh pas dinoknya yang ada di swing amp gitu biar nggak geser kanan-kiri gitu kan kenal ini ini lagi di apa ya menangnya di miling apa di apalah ya pokok dibuat alur kotak sesuai Hai kotak yang ada di swing ampnya CPR 25 RR nah setelah itu kita lakukan pemasangan jalur ini pada swing amp dan kemudian seperti inilah proses pemasangannya Oh ya sebelum pemasangan ini apa murnya ini dikasih semacam link tribun harusnya bukan link tribun harusnya itu pakai apa ya treat lock yang lem untuk murnya biar kenceng gitu loh Oke seperti ini prosesnya jadi ini bawanya kamu murnya ini pakai kunci L ya untuk mencengkelnya terus sebelah kanan sudah kita pindah ke bagian sebelah kiri nah ini prosesnya tapi kita bentuk seperti kanan garam kiri korb lalu kita pastikan sudah kejang semua baik yang kiri maupun yang kanan Hai dan hasil akhirnya seperti ini ini sebelum kita pakai kenapa saya pilih ini tuh dia tuh fungsional jadi kita bisa melakukan penyentelan rantai bisa ganti ban pakai pedo kalau yang variasi-variasi harga mahal itu kan dia gimana ya cuman untuk jaga-jaga nggak bisa untuk melakukan setel rantai dan lain-lainnya jadi tapi saya kenapa saya lebih pilih ini ya karena ke fungsionalnya aja bukan ke gaya-gayanya ya kan terus setelah ini selesai ini adalah contoh ketika kita pakai atau kita gunakan untuk menjagang sepir 25 RR ini menggunakan jagang pedok ya seperti inilah hasil akhirnya semoga bermanfaat ya video ini hahaha dan abekan suara dapingnya yang kurang enak dipandang selamat menikmati